Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi mencatat sampai dengan Desember 2022 ada sekitar 111 kasus KDRT dan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi. Pada tahun 2022 ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan KDRT serta kekerasan pada anak di Kota Jambi yang telah ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi hingga Desember 2022 tercatat lebih kurang 111 kasus. Di antaranya kasus KDRT dan kekerasan pada perempuan sebanyak 46 kasus dan kasus kekerasan anak sekitar 65 kasus. Kasus tersebut telah ditangani langsung oleh Dinas DPP MPA Kota Jambi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPM PPA Kota Jambi Noverin Tiwi Dewanti mengatakan bahwa terbukanya kasus-kasus ini menurutnya merupakan hal yang positif di mana masyarakat telah menyadari dan telah memahami Jika terjadi kasus serupa, masyarakat bisa meminta perlindungan ke DPM PPA Kota Jambi. Dirinya juga menyampaikan bahwa sampai saat ini, DPM PPA Kota Jambi telah banyak menangani kasus-kasus tersebut dan telah berhasil menyelesaikannya. Untuk peningkatan kasus terhadap perempuan dan anak, kasus kekerasan khususnya, ini memang naik. Dari tahun sebelumnya, kalau kita melihat dari bulan Desember ke bulan Desember tahun lalu. Jadi, sebagaimana sering saya sampaikan, peningkatan ini berarti bukan bisa kita simpulkan banyaknya kasus, tapi semakin terbukanya dan semakin tahu masyarakat tempat untuk menghadapi agar yang mendapatkan kekerasan. Noverin Tiwi juga menjelaskan, pada tahun 2021 sebelumnya, DPM PPA Kota Jambi mencatat ada sekitar 123 kasus yang diselesaikan. Dan untuk tahun 2022 ini ada sekitar 111 kasus. Untuk itu dapat dikatakan pada tahun ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Jambi menurun. Sandi, Jek TV, melaporkan. Jambi menurun. Jambi menurun. Jambi menurun. Jambi menurun. Jambi menurun. Jambi menurun.